Apakah Anda mempunyai murai batu yang tampil kurang ngotot saat digantangan? Kalau iya, selamat! Anda mendapatkan solusi yang tepat di video kali ini. Ada sebuah terapi khusus untuk mengatasi murai kurang ngotot, di mana terapi ini adalah pengalaman saya yang bisa Anda terapkan di rumah untuk gacauan murai batu Anda. Langsung saja, terapi yang pertama yang harus Anda lakukan adalah isolasi selama 2 minggu. Anda harus mengasingkan gacauan murai Anda di rumah. Diasingkan yang saya maksud adalah tidak diperlihatkan dengan murai batu lain atau mendengar suara murai batu lain selama penuh 2 minggu full. Hal ini bertujuan agar murai Anda bisa dengan mudah naik emosinya ketika mendengar suara murai batu lain atau melihat murai batu lain di gantangan. Selama proses isolasi, Anda tidak perlu melakukan pengumbaran. Cukup dengan rawatan jemur 1 jam dan embun pagi saja. Setelah itu, burung kembali di full kerodong sampai sore hari lagi untuk diberikan EF menu sore. Yang unik saat proses isolasi ini adalah Anda harus memberikan kombinasi extra fooding. Jadi tidak monoton, hanya dijangkrik saja. Sebagai contoh, itu murai saya. Saya memberikan jangkrik 5. Settingannya 5 pagi dan 5 sore. Kemudian pada saat proses isolasi, saya memberikan jangkrik 5 pagi dan ulat hongkong 3 ekor pada pagi hari. Dan pada sore harinya, saya kasih lagi jangkrik 5 ekor dan ulat hongkong 3 ekor. Dan kembali variasi, pada hari Rabu, saya berikan sesuai settingan jangkrik 5 ekor dan saya tambah kroto 1 sendok makan. Kemudian, saya merubah menu lagi pada hari Jumat. Saya kasih jangkrik 5 ekor dan ditambah dengan cacing 1 ekor saja. Pemberian variasi extra fooding ini wajib Anda lakukan selama proses isolasi. Setelah proses isolasi selesai, Anda bisa menerapkan rawatan sesuai dengan sebelumnya. Anda bisa mengembunkan, bisa menjemur, dan bisa mengumbar atau memandikannya. Settingan lombanya nih, misal Anda mau lomba pada hari Minggu. Dan pada hari Jumat, Anda bisa memulai menaikkan porsi EF-nya. Kalau biasanya Anda memberikan jangkrik 5, berikan saja 10 ekor pagi dan 10 ekor sore. Hal ini bertujuan agar kondisi tenaga murai batu bisa maksimal. Nanti powernya juga ikut oke saat bertemu lawan, tidak ngetem atau kurang otot lagi. Dan yang paling penting adalah pengondisian saat digantangan. Kalau bisa, Anda mencari tempat yang tidak banyak murai atau kacer. Hal ini menjaganya agar dia bisa menyimpan tenaganya pada saat digantangan nanti. Alias tidak ngempos duluan tenaganya habis di bawah. Anda bisa mencari tempat yang banyak burung kenari atau lovebird lah, taruh saja di sekitar sana. Kemudian pada saat 2 sesi sebelum naik, tambahkan 5 ekor ulat Hongkong. Ulat Hongkong sangat bagus untuk mensuplai emosinya. Dia panas kalau sudah makan ulat Hongkong, jadi emosinya gampang naik. Selain itu, memberikan ulat Hongkong juga tidak membuatnya kenyang, jadi dia bisa tampil maksimal. Kalau dia kekenyangan, bayangkan saja, kenyang-kenyang disuruh tarung, pasti tidak maksimal. Itulah terapi yang saya lakukan, cukup sederhana. Kuncinya adalah diasingkan sehingga dia emosinya mudah naik dan disupply tenaganya agar dia saat melampiaskan emosinya dengan power kicauan, bukan hanya nabrak-nabrak saja alias ngejar lawan. Dengan begitu, gacauan murai saya tampilnya semuanya ngotot, tidak ada yang ngetem-ngetem. Pokoknya mantap. Cukup sekian terapi yang saya lakukan untuk mengatasi murai kurang ngotot saat main. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman murai batu semuanya. Jika video ini bermanfaat, silakan subscribe ya teman-teman.